Badan Narkotika Nasional dan Beacukai kantor wilayah Banten menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja antar pulau di Pelabuhan Merak. Tiga pelaku ditangkap di lokasi penangkapan. Petugas membongkar muatan truk dan menemukan 110 kg ganja kering yang siap diedarkan. Rencananya ganja dari Aceh akan dikirim ke Jakarta. Modus yang dilakukan pelaku untuk mengelabui petugas yakni tersangka membawa on the deal kendaraan bermotor untuk dikirim ke daerah Bogor, Jawa Barat yang dipesan oleh seseorang berinisial A. Barang bukti dimusnahkan menggunakan alat khusus dari BNN Pusat. BNN Provinsi Banten dengan Kanwil Beacuke Provinsi Banten serta ASDP di Pelabuhan Merak. Jadi awalnya kami memperoleh informasi adanya pengiriman ganja dari Aceh ke wilayah Banten. Kemudian kita koordinasi dengan BNN Pusat, kemudian kita minta manifest ke ASDP, setelah itu ternyata betul kita bawa ke kantor Tiajuke Merak, kita cek ternyata isinya ganja. Jadi menurut informasi awalnya itu adalah dikelabui, mengelabui dengan mengaku mengirim seperpat motor. Tiga tersangka akan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup. Arnil Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangeran Selatan.